Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara menambahkan limit di akun Shopee Payletter Oke untuk teman-teman disini banyak sekali yang mungkin bertanya Untuk penambahan dan agar limit dari Shopee Payletter Lebih banyak dari sebelumnya untuk caranya bagaimana Jadi disini saya akan berikan step by step pengalaman penggunaan dari Shopee Payletter Untuk limit yang saya dapatkan sekarang Sampai kurang lebih 11 jutaan Dan untuk S pinjamnya kurang lebih sampai 17 juta rupiah Jadi step yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah Untuk yang pertama berbelanja menggunakan aplikasi Shopee dan pembayaran Melalui S Payletter ataupun Shopee Payletter Untuk caranya seperti apa? Jadi untuk cara berbelanja menggunakan Shopee Payletter Videonya sudah saya sediakan juga ya Sudah saya review untuk cara melakukan Cicilan pinjaman ataupun pengajuan berbelanja Pembayaran melalui Shopee Payletter Nah disini untuk limit kredit yang tersedia Yang saya miliki hanya sisa 975 ribuan Dikarenakan sudah saya pakai Totalnya ada 11.893.000 ya Oke jadi step yang perlu kalian lakukan Disini tinggal kalian lihat di menu transaksi ya Oke sebelumnya saya juga sama ya Mendapatkan limit untuk pertama kalinya kurang lebih 600.000 rupiah Cuma 600.000 rupiah di tahun yang lalu ya Di bulan Januari 2022 Sebelumnya sudah saya mendapatkan limit 600.000 rupiah Namun disini saya sudah mengejukan belanja di aplikasi Shopee Dan pembayaran melalui aplikasi penggunaan dengan Shopee Payletter ya Jadi pengguna pembayarannya kredit dengan Shopee Payletter Nah disini tertera-tertera ada tagian 449.097 rupiah Ini untuk cicilan yang pertama Jadi setelah limit digunakan Dan saya melunasi Nah saya melunasi sampai di cicilan yang kedua ini Saya melakukan pengajuan kembali Agak disini berhasil Kemudian saya bayarkan disini Otomatis yang dibawah lunasi ya Terlunasi dan sampai disitu limit langsung naik hingga 6 juta rupiah Nah itu memang kelebihan ataupun keunggulan dari pihak Shopee Ataupun layanan kredit Dari Shopee Payletter ataupun Shopee Espinjam Yang mana memang saat kita melakukan pelunasan yang tepat Ataupun sebelum jatuh tempo 10 hari sebelum jatuh tempo itu Kita akan mendapatkan prioritas penambahan limit yang fantastis ya Artinya sampai dengan 6 juta rupiah Sampai 7 juta rupiah itu saya sudah langsung mendapatkan di beberapa bulan pertama Nah kemudian di beberapa bulan kedua ataupun kurang lebihnya di akhir 2023 Disini saya sudah mendapatkan limit yang cukup lumayan ya Hal hasil disini saya mengambil juga untuk ponsel untuk pengajuan kredit Lalu disini saya juga mengambil kredit ponsel kembali Tepat di tanggal 11 Juni 2023 Nah ini di cicilan saya menambahkan ataupun melakukan pembayaran kredit sebelumnya Untuk limit Shopee nya bertambah Dan disini saya mengajukan kredit kembali Setelah kita melunasi untuk barang yang sebelumnya Limit ditambah ya Jadi limit tersebut tidak menambahkan dengan limit sebelumnya yang kita pakai Namun ditambahkan dari pihak Shopee nya menjadi lebih banyak Dan hal hasil setelah saya mengambil dari produk ini Oke di nominal 4 juta ini Saldo mengedap kurang lebihnya masih ada 9 jutaan Kurang lebih itu totalnya 12 juta ya 9 jutaan dan di akhir bulan kemarin Di tepatnya tanggal 7 Oktober Saya mengambil kembali untuk pinjaman dari Shopee nya Untuk produk barang yang lebih mahal dengan harga 7 jutaan 200 ya Dan ini alhamdulillah di asesnya juga Nanti kita akan melihat untuk penambahan limit yang bertambah disini Setelah berhasil melakukan pengembalian keseluruhan ya Jadi disini kalian bisa lihat Total jumlah kredit saya kurang lebih ada 12 jutaan Kurang lebih nanti kita akan lihat estimasi penambahan limitnya berapa Setelah kita berhasil melunasi dari produk sebelumnya Jadi setelah produk sebelumnya dilunasi Nanti limit akan ditambahkan dan plus ditambahkan kembali dari pihak Shopee nya Sesuai dari ketentuan Shopee mungkin dari analis Shopee memberikan limit penambahan berapa Biasanya untuk teman-teman bisa mendapatkan limit kurang lebihnya sampai 20 juta Ataupun bahkan sampai 30 juta Jika memang kalian suka sekali berbelanja menggunakan Shopee dan pembayaran Melalui dengan Shopee Payletter Dan begitu untuk informasinya Buat teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Sebagai informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye